Ya, teman-teman lihat nih, saya sedang bersama orang Indonesia yang bekerja pada jamaah umroh dan haji. Saking lamanya di sini berapa tahun? Alhamdulillah yang pertama itu lima tahun, yang sekarang baru. Barulah, dirahsiain, masih baru. Soalnya serba baru, tempat serba baru di Mekah, istri juga baru di Mekah, kerja juga baru. Wow, istri berapa? Kalau orang Arab kan biasanya empat? Kalau orang Arab kan, malah lebih kejam orang Indonesia. Lebih dan? Iya. Kenapa? Orang Indonesia setokan empat. Kadang ada yang lima, dibuang satu, jadi nggak pernah kelima, empat terus. Ini rasanya gimana, Pak? Kalau ini tanpa rasa. Tanpa rasa. Tanpa rasa kalau ini. Namanya roti apa? Ini es ap ini. Es? Es ap. Es ap. Iya. Yang ini. Kalau bilang hubus, ini bukan hubus. Es ap. Gitu. Biasalah, Ustaz, kejadian ini. Emang lidah Indonesia beda. Jadi di sini kalau mau bikin peyek, beli kejadian ini gunting langsung goreng. Jadi peyek. Ini jadi kerupuk lah istilahnya. Makanan Turki. Ini makanan Turki. Ini halal? Halal. Boleh buat oleh-oleh? Boleh, boleh, boleh. Eh, serius? Bawa aja, nggak apa-apa tuh. Masya Allah. Sekarang di sana saya ada namanya apa sih, Pak? Abdul Karim. Abdul Karim. Namanya Masya Allah. Abdul Karim. Ini saya dikasih roti makanan Turki. Namanya Es ap. Roti Es ap. Rasanya hambar. Dan sambar. Boleh bawa pulang ini. Aduh, Masya Allah. Ini oleh-oleh yang paling mahal ini di Indonesia. Sama Madu-olehnya. Sama Madu-olehnya. Hmm, Madu-olehnya. Rasanya, rasanya enak. Ini Madu-olehnya. Ridah beliau itu udah terbiasa banget sama makanan luar nebri. Jadi beda lah kalau kita makan ini ya. Ini saya itu, saya nggak berani makan. Ya, Seth. Masya Allah. Madu. Pakai Madu, Seth. Nanti ini masuk channel ya. Nggak apa-apa. Gitu. Masya Allah. Mantap. Mantap. Karena ini Madu Arab jadinya mahal. Kalau Madu Arab nggak bisa dibawa pulang. Mahal banget. Harus nasab-nasab yang bagus. Jad? Oke. Kalau Madu Indonesia? Kalau Madu Indonesia bisa di sini dibeli. Kalau yang asli. Asli Madu di sini itu kandar dari Yaman. Cuman dalam setengah liternya itu bisa 600 rial. Sampai 1.000 rial. Ini Madu yang bikin piring pecah kalau bawa pulang. Bro. Bukan Madu ini. Oh, Madu itu? Iya. Kalau Madu Arab nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak mau dia? Bisanya itu apa? Cuman bulan Madu aja. Makanya orang Arab itu kalau mau nikah dua. Bulan Madu lagi ke Indonesia. Jadi orang di Indonesia ke sini bulan Madunya. Oh, iya iya iya. Yaudahlah ini mau saya bawa pulang nanti. Buat oleh-oleh. Teman-teman saya nggak boleh minta. Ini teman-teman saya nggak boleh minta ini buat warga saya nanti. Ini rati apa kalau ini? Samuli. Samuli. Harusnya pakai sayur. Pakai sayur. Kalau pakai sayur itu dinamakan sandawis. Ini dikasih lagi. Syukran, Habibi. Syukran. Ada zaitun. Masya Allah. Ada zaitun. Wow. Mantap, mantap. Cicip, tak? Cicip. Cicip. Karena dikasih zaitun. Ini tantangan saya untuk makan. Anto bisa nyoba dulu nggak? Sudah habis banyak? Habis banyak, Dap. Coba-coba ditekam dulu. Nggak apa-apa. Ini udah Bambung, nggak apa. Arasannya cuma enak. Nggak apa-apa. Malah bagus untuk pertemangan tubuh itu. Baik, ya sekarang saya yang memakannya. Zaitun. Aku saya meragukan. Kalau makan luar negeri ini meragukan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak boleh dikeluarin tuh, Ustaz. Nangis ya, ya? Pedas. Nggak, nggak pedas. Langsung minum teh Indonesia. A few moments later. Mau keluar sih ini, ya. Di perut. Yandang, lo, tak biasa. Jadi dalam perut, langsung keluar. Tapi Alhamdulillah. Mungkin karena belum terbiasa, teman-teman. Ini sampai, lihat nih. Sampai keluar dari mata, ya. Emang benar kalau minum siatung, kalau belum terbiasa. Ini pertama kali masalahnya. Aduh, Masya Allah. Ini pengalaman berharga. Saya dikasih gratis. Ini. Coba bisa diangkat, Mas. Ini gratis dari beliau halal lagi ini. Halal, halal. Dari Pak Abdul Karim yang udah bekerja di sini. Kalau Bapak ini, berapa tahun kerja di... Tidak mau diwawancara. Kalau itu masih baru, Insya Allah baru setahun. Dia asal dari Sumendap. Badura. Kalau sendiri, aslinya saya banyaknya. Cuma aslinya saya orang Sampang. Jadi inilah kuliner di Asrama Umroh. Atau di Hotel Umroh. Para jamaah. Dutabis Atorobani. Kita disuki makanan yang kalau pagi biasanya kayak menu Indonesia. Kayak nasi uduk. Ada telur. Ini telur. Kemudian aja juga tempe. Tapi Anda lihat beliau, kok makannya beda sendiri. Kok makanan luar nek di... Pasai kesempatan ini. Biar bisa tidur siang ini. Saya kira kuliner Arab. Ternyata ini kuliner dari Turki. Kalau ini dari mana ini? Semuanya. Semuanya ini khas. Kalau esnya beda-beda. Camuli itu beda-beda. Yang ini khas dari Turki. Ini khas dari Turki juga. Esnya bagus. Masya Allah. Kalau ini biasanya kasih sayur. Saya kasihnya selai. Iya, selai. Indonesia banget lah yang manis-manis. Kalau ini Mas Aslullah. Rasa madun. Mas Aslullah. Mantap teman-teman. Itulah video bagaimana saya di hotel. Di ruang makan. Hotel di Mekat. Tepatnya di hotel apa? Hotel Ansar Azdahabi. Nasar. Nasar Azdahabi. Itulah teman-teman. Sekilas vlog. Saya di hotel Nasar Azdahabi. Tepatnya di ruang makan. Dan di sini banyak sekali pekerja-pekerja dari Indonesia. Beliau dari Madura. Udah lama pekerja di sini. Dan makanannya udah bukan Indonesia lagi nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Campur Banggali. Campur Banggali. Campur Banggali ya. Saya dikasih nih intinya nih. Di sini lama bisa bahas Arab nggak? Alhamdulillah. Cuma sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Iya. Soalnya di sini kan bukan sekolah. Oh iya. Iya. Bukan jamiah. Cuma pekerja. Jadi kita itu bisa bahas Arab. Kalau orang baru dari Indonesia ke sini. Kalau ngumpulnya sama orang Arab. Insya Allah. Dalam waktu dekat. Bisa bahas Arab. Kalau kita ngumpulnya kayak orang Madura. Orang Indonesia. Ya Alhamdulillah agak lama. Betah di sini tapi betah? Alhamdulillah betahnya ada istri. Oh iya iya ada istri. Di sini orang Arab orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Arab mahal ya? Bukan mahal. Cuma maharnya bikin jual tanah. Waduh. Emang bisa Indonesia menikin orang Arab? Sekarang bisa. Semuanya bisa. Terkadang sekarang itu orang Arab sendiri. Maunya ke orang Indonesia bukan apa. Dari sampan santunnya. Wih masyum. Aku mau nih. Saya siap mahar untuk orang Arab. Kalau orang Arab sama orang Arab. Maharnya itu berapa? Ada yang 150 ribu. Itu berapa itu? Real. Oh siap siap. Tapi dengan perlengkapan rumah sama isinya. Ada gerasi ada mobil. Nanti dulu itu. Kalau siap gak apa-apa. Tapi jangan takut Ustaz. Riziki dari Allah. Oh iya benar benar benar. Jadi nikah. Kalimatnya tadi. Tapi jangan ragu Ustaz. Tapi jangan? Tapi jangan ragu Ustaz. Riziki dari Allah. Ini nanti yang akan saya bagikan ke istri. Sehingga bisa pulang membawa madu yang mahal. Piring pecah semua gak apa-apa. Beliin lagi. Pecah lagi beliin lagi. Iya daripada kita itu pakai payung plastik. Lebih baik pakai payung emas. Tapi jangan dipakai di dunia. Pakainya di akhirat aja. Masya Allah. Ketemu satu teman ini. Berkesan sekali. Amin. Ini sampai. Semoga kita dikumpulkan di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.